Halo, selamat datang di Filombi, balik lagi bersama gue Mola Naris Dan hari ini gue bakal review ke kalian Satu kit yang berguna banget buat gue yaitu lensa 50mm Lensa ini tipikal 50mm yang mempunyai bukaan lensa 1.8 1.8 itu berarti bukaan lensanya sangat besar yang memungkinkan segambarnya itu menjadi bokeh Lensa 50mm ini ada dua tipe, ada yang STM dan ada yang non-STM Jadi sekilas penampilannya mungkin biasa ya Biasa kayak gini doang Ini mungkin gak ada yang spesial dari lensa ini Tapi lensa ini adalah lensa yang keren Karena lensa ini bisa bikin yang tenginya gambar itu gelap menjadi terang Karena bukan lensanya besar Yaitu 1.8 Dan lensa ini disebut juga lensa model sih Pake untuk foto model Lensa ini biasa gue pake buat kerjaan dokumentasi gue Atau bikin film pake lensa ini Lensa ini bikin gambarnya lebih terang Itu yang tadi gue bilang Dan bikin gambarnya lebih manja di mata Kenapa gue mau beli lensa ini Karena lensa ini murah Mungkin ada lensa yang lebih murah daripada ini Merek Yongnu Merek Yongnu mungkin Dan merk third party yang lain Apa perbedaan STM dan non-STM STM adalah Stripper motor Stripper motor itu Dia meminimalkan bising motor Motor yang disini Jadi kalau misalnya dia STM dia Fokusnya Autofocus dia Itu ada di dalam Tapi kalau non-STM itu Autofocusnya jadi bakal kayak gini Jadi Dia berputar disininya Dan itu bakal bikin kebisingan di kamera Di microphone di kameranya Tapi lensa ini tidak dibekali Dengan IS atau image stabilizer Kalau lensa 14-55 Itu dibekali oleh Image stabilizer yang Memungkinkan sehingga tetap tenang Walaupun bergerak-gerak gitu Tadinya geter banget jadi Geterlalu geter Itu kelebihan dari image stabilizer Gatau kenapa kalau di lensa kayak gini Gak ada image stabilizernya Mungkin di lensa prime Yang ukurannya segini Biasanya lensa prime itu Lebih Bagus daripada lensa yang biasa Tapi Gak kalah jauh sama Eh gak kalah Lensa ini gak kalah Bagus sama lensa STM Karena lensa ini bisa bikin Hasil fotomu Yang tadinya gini Jadi gini Nah itu kelebihan dari lensa STM Yaitu dari bukaan lensanya yang besar Dan kalau misalnya pakai lensa standar Gambarnya gelapnya kayak gini Di bukaan Bukaan paling besar 3,5 Dan Kalau pakai lensa 50mm Yang bukannya 1.8 Dia gambarnya seperti ini Lebih terang daripada Lensa Standar Karena bukannya lebih besar Untuk fotografer pemula Wajib punya lensa ini Karena kalian tidak Tidak selalu Bisa belajar Memakai lensa Standar 18-55mm Kalian juga harus tahu Minimal lensa ini Karena lensa ini lensa yang pakai Banyak orang Lensa ini lensa keren Masalah worth it atau tidak dibeli ini Menurut gue worth it banget Harus kalian beli lensa ini Kamera apapun yang kalian pakai Kalau pakai lensa ini Seperti profesional banget Walaupun Gak pakai lensa ini juga Bisa terlihat profesional Tapi memakai lensa ini Lebih terlihat profesional Aku malah naris Till next time And Be creative Selamat menikmati Selamat menikmati